Nah kita sekarang mau cari kerang ini mau apa kerang apa-apa sih keong ya kita mau cari keong ini di sawah bersama Udin bersama kicong itu pakai sepatu mana congkoy sepatu lo nah ini ini lokasi sawahnya ya Din mana lo nggak nampak Nah ini keong yang mau kita cari buat di ternak di ini ya di aquarium ini mana kong Oh iya itu ya Nah sebenarnya kita tinggal ambil di sawah aja nih Oh iya Oh lihat Cong itu kan tinggal ngambil-ngambil aja tuh banyak keong tuh ada telurnya ini ya telurnya di padi-padi ini keong-keong ini masih kecil-kecil nih ada juga yang gede Oh itu dia agak gede yang dikit ini yang di akuariumnya lebih gede-gede ya iya Cong lo disitu Cong mana lo Cong ada-ada Cong ini lagi cari keong ini buat di akuarium nah disini banyak yang gede-gede itu di lu berani ambil nggak nggak berani ini gede-gede nih ini lagi jalan dia nah ini tinggal ambil aja nih kalau mau diambil buat di akuarium itu iya nanti nah ngambilnya pakai ini aja pakai wadah-wadah plastik bekas lah kayak gini-gini nih Nah masukin sini aja nih keong-keongnya bawa ke rumah ya nah kita sekarang ngambil keongnya nih kelihatan nggak ininya din nih keongnya nih ada nggak din ada ada ini udah gede nih bisa dimasukin nih masukin kasih air dikit lah ini din nah ini udah besar gini udah cocok buat masuk akuarium ini di sini din ini juga gede kan nah udah berapa ini kan ini udah gede-gede nih dengan keong ini mudah juga pemeliharaannya seperti ngasih makan dan lain-lain dan kebetulan kalau di sawah ini keong ini ya jadi hama gitu ya buat padi karena bisa makanin daun-daun padi ini sampai putus-putus gitu ya kelihatan gak din kelihatan tuh keongnya gitu ya tentang keong kita ngambil ini tinggal bawa aja ke rumah nanti taruh di akuarium nanti kita coba taruh ya keong sini com liatin sepatunya udah lu disitu ya disitu sepatu aja udah udah disitu nah ini kalau jalan sama bocah ini pakai sepatu nggak pakai kos kaki akhirnya kakinya lecet yang dipakai sandal orang padahal tadi dia mau bergaya pakai sepatu dia nah ini ya bisa kita lihat ini kalau banyak keong itu di dasar lumpur sawah itu kayak bergaris-garis gitu loh itu jalannya keong itu nah macam keong yang kecil itu dia jalan aja gitu ya sebenarnya jalannya itu dia sambil cari makanan itu sisa-sisa makanan gitu ya atau dia makan ini juga daun-daunnya mana ini kecil nggak apa-apa kabelnya ya nah itu dia jalan gitu ya pada gerak semua itu nah ini yang repot sudah nempel di daun seperti ini nih nah ini daun sampai menjadi bergerigi nih akibat dimakan keong ini nah ini ya bahkan ini daun-daun padi ini yang kelihatan putus-putus ini ya ini dimakan keong ini nah itu ya tampak-tampak putus dia tuh tapi kalau nggak ada keong ini daun padinya akan mulus-mulus gitu ya tidak ada yang kayak putus-putus atau patah-patah gitu kayak digunting-gunting gitu ya nah gitu ya kenapa sih lucu nah kita lokasi sawahnya di jalan sawah baru apa ini desa laladon ya desa laladon ini di bogor apa di jambi sih din di bogor kecamatannya apa ya laladon ya jalan sawah baru desa laladon sawah baru dua hmm sawah baru dua yang kenapa yang 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 di